Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan. Bantuan RM600 untuk individu bagi tahun 2022. Semak syarat kelayakan Anda. Bantuan ini, bagi tahun 2022. Kerajaan Malaysia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam membantu pelbagai gelongan rakyat. Kerajaan akan terus memacu pembaruan dalam memastikan keperluan dan memudahkan urusan rakyat dari semasa ke semasa. Untuk tahun 2022, kerajaan melalui peruntukan budget telah memperkenalkan pelbagai skim bantuan dalam usaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Tak kalah kita dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu kerana peningkatan kadar inflasi, endemik COVID-19, dan lain-lain kesan kemelesetan ekonomi yang tercetus. Di antara bantuan yang diberi perhatian oleh kerajaan, ini adalah satu program bantuan untuk keluarga Malaysia. Bantuan RM600 Kerajaan Malaysia melalui pembentangan budget 2022 telah memperkenalkan skim bantuan yang berbentuk kewangan kepada golongan bujang. Bantuan keluarga Malaysia atau lebih dikenali sebagai BKM merupakan sebuah bantuan yang diwujudkan bagi pertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan dan meringankan sedikit beban yang dipikul oleh rakyat yang berpendapatan rendah ataupun lebih dikenali sebagai golongan B40. Kadar bantuan yang diberikan kepada golongan bujang, jumlah bantuan yang akan dikerima oleh golongan bujang adalah Yang pertama, individu warga emas, bujang, ataupun tiada pasangan yang berumur 60 tahun ke atas pendapatan individu RM5000 ke bawah, bantuan sebanyak RM600 menekalah bujang yang berpendapatan RM2500 dan ke bawah akan mendapat bantuan sebanyak RM350. Untuk syarat-syarat bagi kelayakan menerima BKM, bagi golongan bujang hendaklah had umur antara 21 hingga 59 tahun, pendapatan pula hendaklah RM2500 dan ke bawah dan bujang ataupun ibu bapak, tunggal, janda, balu, duda yang tidak mempunyai anak mendepati syarat. Bagi tarik penerimaan BKM bagi golongan bujang, untuk pengetahuan, dalam masa setahun, sebanyak 4 kali pembayaran BKM dilaksanakan. Kerajaan telah menyusun dan merangkap pembagian BKM sebanyak 4 fasa. Dan fasa ketiga adalah pada bulan September. Mengikut data pemohon BPR, BKC B40 dapat data penerima BPR yang tidak lulus atas alasan menerima GKP yang akan dibawa secara terus ke dalam sistem BKM secara otomatik.